Halo bos, ketemu dengan alai lagi bos Ini alai mau bikin alat sepray menggunakan bekas sanyu Atau sanyu yang udah rusak Akan alai rakit untuk penyeprayan Dan akan digerakkan oleh mesin penggerak motor bos Ini mesinnya yang akan alai pake nanti buat nyepray mesinnya Nah ini yang pertama-tama yang kita ambil dalamannya sanyu bos Kita preteli, kita ambil bagian dalam-dalamnya, kita luarin dulu Setelah itu gulungan dinamo bos, kita lepas Ini alai lebih cepatnya kita potong ambilan dalamnya, kita taruh bos Nah setelah itu bos, kita ambil bagian ini bos Kita ambil bagian ini Ini yang kemarin waktu pemasangan seperti ini bos Nah dalam pemasangan seperti ini kemarin Waktu belum dikeluarin, oke bos seperti ini Nah kita ambil bagian ini bos Kita ambil bagian ini, kita ambil dudukan ke laker ini bos Untuk pemasangan ini bos Jelas bos, untuk pemasangan ini kita ambil, nanti kita pasang lagi Dan ini akan alai potong lagi bos Ini akan alai potong sekitar Setengah senti bos Dari pinggiran bibir disini Ini kita akan potong ini sekitar setengah senti bos Oke bos Ini durasi biar cepat bos Ini alai akan menggerinda Nah alai akan digunakan ini bos Oke bos Ini kita penggerindaan sudah selesai bos Nah setelah penggerindaan ini bos Atau pemotongan dengan yang ini Ini dari bibir tadi sekitar setengah senti Kita akan Ini buang bos Kita buang Kita ambil bagian ini bos Kita akan sekarang mengeluarkan ini bos Bagaimanapun caranya Bulatan ini bos Atau manit ini akan kita jauhkan dari Aas ini bos Maka kita akan intinya mengambil Aas ini Oke bos Kita ambil Terutama bagian ini bos Apa kelakernya kita ambil dulu Setelah itu Di dalamnya ini ada sepi Oke bos Sepi itu kita ambil dulu bos Ini bos Ini ada sepi Kita ambil dulu Setelah itu bos Kita ambil bagian dalam ini bos Kita cabut saja Atau kita pukul-pukul Nah Setelah itu bos Kita bisa pasang ke sini bos Kita pasang ke sini Kita masukkan kelakernya ini tadi Nah nanti kita akan sesuaikan Dengan Dudukan Adapter itu bos Kita akan sesuaikan dengan Dudukan adapter ini Nanti kita akan pasang ini Caranya seperti ini bos Oke bos Nanti kita Sini kita potong lagi Oke Setelah Magnet ini kita lepas bos Kita taruh Nah kita ambil Tengahnya ini Kita as Ini kita ambil Kita pasang Setelah itu bos Kita Cocokkan dengan Lubang baut Adapter ini bos Kita cocokkan Nah kita pasang Setelah kita pasang Kita juga harus Sesuaikan bos Lubang-lubang ini Agar diameter As ini pas Di tengah lubang ini Oke bos Kita ambil Polpen juga bos Untuk menandai Oke Selesai Nah Sudah terjadi Binti hitam bos Ini Sudah kita Paskan Lubang-lubang ini Nah nanti ini kita tinggal Bor aja bos Kita sesuaikan dengan Lubang baut ini bos Oke bos Kita bor Baut 10 Kita sesuaikan Kita akan pasang baut Ke lubang 4 ini Oke bos Kemudian setelah kita bor bos Ini tadi udah dibor Kita sesuaikan tadi Seperti ini bos Kita paskan dengan Lubang-lubang ini 4 ini Setelah dibor As tadi ini bos As tadi ini kita potong Maka gerinda bos Setelah kita potong Ini sekitar 1 cm bos Nanti kita sambung dengan Kunci T bos Nah ini kunci T Alay potong Nah hasilnya seperti ini bos Ini nanti Potongan kunci T ini Ini akan Alay sambungkan Begini bos Akan alay sambungkan Begini Nanti gila Setelah itu Kita Akan Memasukkan ini bos Akan kita Menggandengkan ini Nanti ke Sini bos Jadi ini Pemasangannya seperti ini Nah pemasangan seperti ini Sorry Pemasangan seperti ini Kita las Dan ini Nanti ini akan Terpasang ke Mur atau ke Baut Magnit bos Oke bos Jadi mesin motor Jadi gila di penggerakan Dia berputar Maka nanti Ini akan berputar bos Nah kita berputar ini Dia membawa Ini bos Kipas nanti akan Terputar Oke bos Nanti akan Alay rakit lagi bos Mempersingkat waktu bos Ini kemarin Kunci T Dan Sanyonya Alay las Kelihatan bos Setelah itu Kita pasang Di bagian Rumah Klaker ini bos Klaker Sanyo Kita pasang Gini bos Oke bos Kita pukul Untuk Mengepaskan bos Nah Setelah itu bos Ini muter Nah Kita buka Dari Tutup magnet Sepeda motor bos Tutup magnetnya Nah Intinya kunci 14 ini bos Ini kunci 14T Alay potong Alay las Ini kita masukkan Kesini bos Oke bos Untuk Mengenai Mur Tadi bos Mur magnet Nah Belum pasang itu bos Kita pasang adapter ini bos Ini sekitar 100 ribu Harganya bos Jelas Kita pasang Kita pasang dulu bos Kita kencangkan Nah ini agak Susah bos Karena HPnya Alay kempit pupu bos Nah setelah kencang bos Setelah kencang Kita pasang Pakai baut Nah kita kemarin yang borboran ini Ada borboran Kita pasang ke lubang-lubang ini Jelas bos Jelas bos Kita sesuaikan bos Kita pasang yang pas Satu-satu bos Kita kencangkan bos Nah Setelah kita kencangkan Kita Pasang Pasang sanyo ini bos Kita taruh disini Lihat Dalam posisi seperti ini Kita pasang Dan kita baut lagi bos Sesuaikan Lubang-lubang bautnya bos Sebelah sini juga Di bawah ada Ada tiga tempat Atas satu Kita kencangkan bos Bautnya satu persatu Ini pakai tangan kiri Bos yang belah kanan Megangin HP Seperti ini Dalamannya bos Kita kencangkan Pakai kunci T T10 Sesuaikan kunci Setelah itu Kita Pasang Sil-sil ini bos Sil-sil ini kita pasang Kita cari tempatnya Dudukan yang pas Ini ada Titik-titik khusus bos Untuk nok-nok sanyo ini bos Setelah itu Kita pasang Masukkan Karet sil ini Bagian dalam sana bos Kita masukkan Masukkan Sebih pula bos Untuk mengancing Oke bos Jelas Kita tinggal dorong Kita masukkan semua bos Kemudian kita Pasang kipas sanyo bos Ini yang akan Menggerakkan air nanti Kita pasang Kita tutup Dan nok ini Harus di atas Jangan sampai terbalik Seperti ini bos Kita pasang Satu-satu bos Ini terbuat dari Sanyo-sanyo bekas Yang tidak terpakai bos Jadi Kita bisa memanfaatkan Untuk Alat spray Ini cara alih bos Oke bos Oke bos Kita kencengin Satu persatu bos Terjadi Terjadi Nah ini Nah ini meskipun motor Jelek bos Ini kuda besi alai bos Untuk anak buah Yang sering bawa ke ladang Kita pakai Kita kotak Kita setat bos Meskipun ini Brondol Tetap bisa setat bos Oke Kita lihat bos Nah setelah itu Kita coba bos Kita coba Nah sekarang Kita coba bos Kita pakai Selang langsung Nanti kita Masukkan ke Ember Seperti ini bos Sudah terjadi Ini sudah berkaitan Dengan mesin motor Dan kita Akan Pancing Dengan ini bos Kita pancing dulu Agar mudah Menyambungnya Antara Air dan mesin Setelah itu bos Kita coba Kita hidupan ke bos Oke bos Kita kontak Kita setat Nah Terjadilah seperti ini bos Jelas bos Ini Stansioner bos Tanpa digas Tanpa digas bos ya Air seperti ini Nanti ini Kalau kita lanjutkan Ke tahap setim bos Atau kita tahap Ke penyeprayan Maka Nanti ini Akan lebih Lembut lagi bos Jelas bos Seperti ini bos Ini kan Rubangnya besar Nanti Kalau kita Ke penyeprayan Atau kita Rubah ke setik Maka dia akan Menjadi kecil Dan dia akan Menyembur bos Ini semburan ini Tidak teratur bos Karena apa Ya karena cuma tangan Nanti kalau kita atur Dengan nozzle Model kaput Atau model bintik Model kasar Bisa teratur dari sini Oke bos Jelas bos Nah kita Gas dikit bos Kita gas Apa yang terjadi Wah Dia akan keluar bos Oke bos Semoga Tahu cara-cara alih Nanti tahap penyeprayan Kita lanjut nanti Oke Yuk Sip Bye Bye